Halo pecinta satwa Tertemu lagi dengan aku ya Makanya tetap Ikuti terus Subscribe channel ku ini Heru Susanto ini karena Aku akan sering Akan teratur mengupas mengenai Hewan peliharaan khususnya Parrot atau burung paru bengkok Dan reptil Nah kali ini aku akan membahas Mengenai parrot Khususnya yang kecil Jadi ini small parrot Burung paru bengkok tapi yang kecil Yaitu lovebird Orang Indonesia Lebih populer menyebutnya lovebird Nah sebenarnya Kalau kita bicara lovebird Ini sebenarnya jenisnya ada banyak Jadi kalau bicara lovebird Atau agap pornis itu ada Sembilan sebenarnya Kita ngomong jenis ya Atau katakanlah ras lah Maaf spesies lah ya Spesies itu ada Ada sembilan Ini jenis agap pornis Atau lovebird Ada sembilan Nah cuma orang-orang sini Kalau bicara tentang lovebird Itu ada dua jenis Ada dua jenis Yaitu yang pertama Non-clap Atau Apa ya Sebutnya Lovebird yang tidak Memiliki kacamata Yaitu non-clap Orang sini Sebenarnya itu istilahnya Rose colis Itu orang sini nyebutnya non-clap Dan clap Atau lovebird kacamata Nah ini adalah contoh Lovebird kacamata Ini ada lovebird kacamata Ini ada empat jenis Lovebird kacamata Nah ini Gini guys Aku akan Mengupas Ini sebenarnya adalah Katakanlah ilmu dasar Dalam Beternak lovebird Dan ini Sangat dasar Ya saya katakan Sangat dasar Ini adalah basic Jadi bagi kalian yang ingin Berternak Tidak boleh melewatkan Apa itu Katakanlah Pengetahuan ini Jadi ini Karena ini Bagian dari ilmu genetik yang paling dasar Jadi sebelum berternak Teman-teman harus tahu Jenisnya lovebird itu apa Apa yang mau diternak Karena sebenarnya Tidak boleh Kita sekadar mengawinkan begitu saja Misalkan aku punya Burung lovebird jantan Terus lovebird betina Yang penting jantan betina Terus aku ternak Supaya dia Produksi Terus nanti Bisa dijual Jadi bukan seperti itu Jadi tidak boleh Sembarangan Jadi beternak itu Harus tahu Bahwa jenis apa Yang kita ternak itu Jadi tidak boleh Sembarangan Asal jantan betina Dikawinkan Tidak boleh seperti itu Nah lovebird Kita harus tahu Jenis apa dulu Karena ini sangat penting Ini sangat mendasar Jadi jenisnya apa dulu Nah seperti yang Yang Sudah aku katakan tadi Bahwa jenisnya itu Sebenarnya kan ada 9 Nah yang populer disini adalah Rosecolis dan Eyering Atau Non-clap Dan clap Nah kebetulan ini Aku berikan contoh Yang Clap Atau lovebird kacamata Nah lovebird kacamata Itu masih dibagi menjadi Empat lagi guys Jadi perlu diketahui Ada empat lagi Jadi bisa dilihat disini ya Nah ini lovebird kacamata Ini masih dibagi Yang pertama Fish cherry Personata Lilianae Atau nyasa Sama black cheek Black cheek ya Ras punya disini BC Nah Ada empat Nah kebetulan Ini aku membawa Dua Jenis species Dua jenis species Dua jenis Lovebird kacamata Yaitu ini Personata Dan ini Fish cherry Nah kalau Nanti aku Ceritakan yang jenis Yang ini ya Yang jenis Nah ini Makanya aku Sebutkan ini Supaya teman-teman Tahu Jadi tidak Salah langkah Dalam berternang Ya sebenarnya Lovebird itu Sudah lama Orang sudah Tahu lovebird Sudah banyak yang Merawat lovebird Di Indonesia ini Bahkan bisa dikatakan Salah satu komunitas Pecinta burung terbesar Di Indonesia Ya Lovebird ini Jadi peminatnya Sangat banyak Nah cuma Memang Memang Tidak semuanya Para penghobi Lovebird ini Betul-betul Memperhatikan Pengetahuan dasar ini Mengenai genetika Padahal ini Sangat penting Seperti halnya Nah ini alasan Saya juga Saya Aku ini sering Ditanya gini Misalkan gini Mas ini jenis apa sih Aku dikasih foto Biasanya aku di WA Di Di Inbox Di Facebook Aku hanya ditanya Ini jenis apa Nah Dan ketika Aku melihat Fotonya Gitu loh Foto Lovebirdnya Akhirnya aku Tidak bisa menjawab Itu dari jenis apa Sedangkan Bisa aku katakan tadi Kalau itu Di Indonesia yang populer Adalah Lovebird non-clap Dan lovebird clap Atau lovebird kacamata Dan Non-clap tadi Jadi kan Lovebird kacamata saja Kan masih dibagi 4 Nah itu masuk jenis apa Itu yang sering Akhirnya Aku sering menjelaskan Aku menjelaskan Dan itu Aku mulai Menjelaskan ini Sekitar Tahun 2015 Yang mulai Karena waktu itu Aku juga baru tahu Nah aku kan Basicnya kan Parbengkok Maksudnya Burung-burung yang Terlatih Yang jinak itu Tapi kebetulan Waktu itu Aku berkenalan Dengan salah satu Peternak yang terkenal Yaitu Kimikhaus Dan beliau ini Cukup baik Sangat baik lah Katakanlah Dengan Dengan aku Sehingga aku Diajari Begitu juga Teman-teman Pecinta Logbet Di Surabaya Khusus Yang di kota-kota lain Yang pernah aku Tanya-tanya Aku belajar di mereka Nah Yang pasti guys Itu simak Betul-betul ini Ini berdasar Nah yang pertama Kita harus tahu dulu Jenis logbet apa Yang mau kita ternak Nah misalkan ini Kita perhatikan yang ini Dua ini Ini jenis Personata Nah Kebetulan Dua burung ini Itu burung Punya saya Sebenarnya Ini ternakan saya Ini Ini sudah Sudah dirawat oleh Teman saya Dan ini aku Kebetulan Katakanlah Untuk Buat contoh Buat contoh Supaya teman-teman Tahu Nah ini jenis Personata Nah kalau Teman-teman mau Ternak Lovebird Kita harus tentukan Misalkan yang mau kita Ternak Personata Harusnya Ini yang paling Harus diperhatikan Personata Harus kawin Dengan Personata Jadi harus dijodohkan Personata Dengan Personata Gitu loh ya Perlu diingat ya Ini yang benar Personata Dengan Personata Nah sedangkan ini Ini jenis Fish cherry Kita gak ngomong Warna loh ya Ini kita ngomong jenis Jenis Lovebird Dulu Kita belum ngomong Tentang warna Mutasi Dan lain-lain Ini basic Karena ini basic Ini kita ngomong Tentang Katakanlah Jenis ya Jenis lah Biar mudahnya Kita ngomong jenis Ini jenis Fish cherry Fish cherry Blue fish cherry Violet Nah Ini Ini guys Ini tidak boleh Disilangkan dengan ini Ini tidak boleh Disilangkan dengan ini Jadi kalau Personata Yang benar ini Ini jantan betina Personata Sama personata Ini yang Yang benar Dalam Beternak Dalam menyilangkan Lovebird Personata Sama personata Fish cherry Harus sama Fish cherry Jadi gak boleh Ini disilangkan Dengan ini Misalkan ini 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 contoh yang Yang salah Ini contoh yang salah Ini menyilangkan Kalau kita Kalau teman-teman Menyilangkan seperti ini Menyilangkan seperti ini 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 salah Ini tidak tepat Ini tidak tepat Ini tidak tepat Karena kita bisa Lihat Identifikasi Visualnya Kalau personata Ini kan Kepalanya Ini hitam Di kepalanya Dulu orang sini Menyebutnya Daya istilah Dagochan Ini jenis personata Ini kalau Kalau paru putih Jenis blue series Itu kepalanya Harus hitam Kalau ini personata Dan ini harus Lehernya putih Nah kalau kita Lihat fish cherry Guys Fish cherry Ini kebetulan Paru putih Fish cherry Paru putih Blue series Juga Nah ini Mukanya putih Terus ada Ada Abu-abu Yang Denggung Agak pekat juga Di Di atas Ini mahkotanya Fish cherry Sampai ke belakang Sini Ini Abu-abu Jadi Kalau bedanya Kalau ini putihnya Melingkar Dan Ada semacam Helmnya itu Harus hitam Legam Putihnya Ngalung Kalau orang sini Nyebutnya Ngalung Nah ini Bedanya ini Kalau ini Dijodohkan Seperti ini Ini tidak boleh Ini nanti Menghasilkan Puruh Hybrid Jadi Hybrid itu Tidak jelas Itu perlu Dihindari Hybrid Perlu dihindari Jadi bukan Suatu kebanggaan Kita berbicara Tentang hybrid Apalagi Dalam dunia Lovebird Jadi Akhirnya Jenisnya Atau spesiesnya Kacau Jadi Ini jenis apa Kalau ini Kalau ini Disilangkan Anaknya Kacau Secara visual Kacau Dan itu Bukan malah Mempercantik Malah Merusak Merusak Jadi merusak Lovebird Khususnya Khususnya Pada Jenisnya Jadi Ini kacau Nah Orang-orang Segini Itu Sering Aku temukan Seperti itu Jadi Yang penting Jantan Betina Ya Ini Karena Memang Memang Dia Tidak Tahu Padahal Banyak Sekali Beternak Lovebird Ini Yang Beternak Yang Cukup Lama Nah Ini Kita Bicara Tentang Ngomong Agar Ngomong Tentang Jenis Beternak Jenis Yang Kita Harus Tahu Dasarnya Ya Mungkin Kalau Di Dunia Singing Contest Kalau Di Dunia Apa Itu Namanya Kekean Ya Oke Karena Yang Tidak Berbicara Visual Tetapi Kalau Seandainya Kekean Visualnya Cantik Cantik Luar Biasa Nah Itu Yang Saya Maksud Tetapi Kita Tidak Membahas Dunia Singing Contest Kita Tidak Berbicara Kesana Tapi Kita Berbicara Masalah Bagaimana Beternak Supaya Menghasilkan Burung Yang Cantik Sesuai Dengan Jenis Sesuai Dengan Arahan Seluruh Genetika Nah Nah Kalau Ini Saya Katakan Guys Ini Tolong Dihindari Ini Tidak Tepat Tidak Tepat Jadi Tidak Baik Tidak Baik Akhirnya Kalau Ini Dipaksakan Akhirnya Inilah Hasilnya Nah Inilah Hasilnya Nah Selain Kita Lihat Harusnya Kalau Fish Cherry Ini Jenis Apa Nah Aku Itu Sering Ditanya Mas Ini Burung Ini Jenis Apa Nah Kalau Aku Dikirimi Jenis Burung Yang Seperti Ini Aku Kan Tidak Bisa Jawab Ini Jenis Burung Apa Ini Fish Cherry Personata Dan yang Pasti Indikasinya Ini Bahwa Indukannya Ini Dulu Indukannya Ini Dulu Darah Kedua Darah Ini Masih Bercampur Cukup Kental Jadi Dari Darah Fish Cherry Sama Personata Itu Masih Masih Kental Masih Kental Jadi Akhirnya Ya Secara Visual Kalau Memang Fish Cherry Harusnya Mukanya Putih Jadi Kalau Markingnya Hanya Dikaya Gini Jadi Mahkotanya Abu-abu Terputih Bersih Ini Kalau Ngomong Fish Cherry Kalau Kita Ngomong Ini Personata Harusnya Kepalanya Hitam Kayak Ini Hitam Nah Ya Kan Hitam Nah Kalau Ini Tidak Jelas Ini Tidak Jelas Nah Ini Yang Disebut Dengan Bulung Hibri Dan Ini Tolong Dihindari Setidaknya Kita Pecinta Khususnya Pecinta Love Kalau Kita Mencintai Dunia Love Kita Harusnya Mencetak Anakan Yang berkualitas Sebaik Dari Warna Atau Visual Maupun Fisiknya Nah Ini Salah Tentunya Itu Tahu Tentang Jenis Nah Ini Tolong Diberhatikan Ya Jadi Tidak Bisa Antara Fish Cherry Disalinkan Dengan Parisonata Begitu Juga Dengan Kepata Dinyasa Dengan Blaking Tidak Boleh Disilangkan Nah Terus Pertanyaannya Biasanya Gini Kalau Untuk Menciptakan Mutas Yang Baru Kan Baru Ada Awal Awalnya Dulu Tidak 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 Untuk Menciptakan Warna Yang Baru Misalkan Dulu Jaman Dulu Belum Ada Biru Tersehingga Dibutuhkan Adanya Crossbreed Misalkan Ada Persilangan Ras Oke Oke Tetapi Ingat Ya Ingat Itu adalah Orang-orang Yang Memang Betul-betul Menekuni Di dunia Seperti itu Ingin Menciptakan Mutasi Baru Tetapi Kalau Sekarang Sudah Cukup Banyak Warna Warna Itu Sudah Cukup Banyak Dan Kalau Teman-teman Mau Itu Harus Dibutuhkan Suatu Yang Extra Gitu Loh Gak Bisa Sembarangan Itu Dibutuhkan Ketekunan Pencatatan Terus Observasi Maksudnya Harus Ketat Jadi Kalau Burung Baru Sekali Disilang Terus Nanti Dijual Ya Rusak Semua Sudah Kayak Burung Ini Dijual Diterna Rusak Semua Jadi Kalau Ya Katakan Aku Ini Memberikan Intinya Bagi Informasi Mengenai Dasar Yang Harus Dipasai Kita Tidak Ngomong Terlalu Jauh Masalah Yang Orang Yang Mau Menciptakan Mutasi Apalah Tapi Inilah Yang Harus Dilewati Bagi Peternak Lobot Jadi Harus Tahu Dulu Kalau Orang Orang Yang Mau Menciptakan Mutasi Yang Luar Biasa Itu Yang Misalkan Belum Ada Terus Dibuat Jadi Ada Misalkan Nah Itu Pasti Tahu Tahu Tentang Teori Ini Kalau Tidak Tahu Teori Ini Berantakan Semua Akhirnya Visual Kacau Semua Makanya Kalau Kita Lihat Mungkin Di Lobot Lobot Yang Umum Di Masyarakat Bisa Itu 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 Saja Lo Masih Belum Bisa Menciptakan Visual Visual Yang Cantik Nah Makanya Sekali Laki Ini Saran Saya Tolong Kalau Mau Beternak Carilah Peternak Peternak Yang Memang Betul Terarah Banyak Sekarang Sudah Banyak Sekarang Sudah Banyak Jadi Yang Terarah Yang Betul Betul Tahu Tentang Ya Setidaknya Tentang Tentang Ilmu Dasar Inilah Jadi Supaya Teman Teman Nanti Kalau Mencetak Enggak Menghasilkan Suatu Yang Kacau Visual Kacau Aku Juga Pernah Mengalami Misalkan Beli Burung Visual Bagus Ketika Ketika Aku Ternak Anaknya Yang Agak Visual Visualnya Kurang Bersih Itu Butuh Proses Pembersihan Lagi Nah Makanya Kalau Sudah Kita Mengambil Dari Burung Dari Pertanak Pertanak Yang Terarah Jadi Istilahnya Bloodline Itu Jelas Darah Itu Jelas Dari Pertanak Mana Itu Insyaallah Jadi Burung Itu Akan Baik Dari Segi Fisik Mampu Misalkan Posur Tubuh Bagus Terus Visual Itu Juga Cantik Jadi Untuk Video Kali Ini Guys Tolong Betul Betul Diperhatikan Mengenai Sebelum Memulai Betanak Jadi Betanak Itu Tidak Asal Asalan Jadi Ada Pedoman Dasarnya Jadi Ada Pedoman Dasarnya Untuk Betanak Lovebird Jadi Mungkin Ya Oke lah Video Ini Hanya Untuk Pemula Ya Untuk Pemula Yang Memang Baru Ingin Betanak Lovebird Atau Memang Orang Yang Sudah Lama Bermain Lovebird Tetapi Belum Sampai Jadi Belum Sampai Informasi Seperti Ini Semoga Kalau Sudah Diperbaiki Di Kandang Denak Supaya Menciptakan Gunung-gunung Yang Kati Dan Berkualitas Jadi Hindari Guys Menyilangkan Seperti Ini Jadi Ini Dua Jenis Yang Berbeda Ya Dua Spesies Yang Berbeda Ya Ini Dua Jenis Yang Berbeda Sehingga Perlu Dilarilah Ya Yang Baik Kita Kembalikan Nanti Akhirnya Jadinya Seperti Ini Tidak Jelas Kalau Seperti Ini Kan Aku Enak Kalau Teman-teman Ditanya Ini Jenis Apa Memasukkan Kita Kembalikan Lagi Ke Arah Yang Tepat Ini Jodoh Yang Tepat Ini Jodoh Nah Ini Dia Inilah Jodoh Yang Tepat Ya Personata Sama Personata Kalau Mau Fish Cherry Ya Harus Fish Perting Fish Cherry Jantannya Juga Fish Cherry Ini Personata Sama Personata Oke Guys Ya Itu Dulu Mengenai Tentang Love Nanti Akan Aku Pas Lagi Mengenai Katakanlah Mutasi Mutasi Yang Lainnya Tapi Kita Mulai Dari Dasar Dasar Dulu Jadi Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Pemula Atau Orang Orang Yang Memang 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 Terarah Walaupun Sekarang Lockbird Sudah Banyak Di Di Indonesia Tetapi Kita Masih Tetap Harus Semangat Untuk Memperbaiki Ya Memperbaiki Khususnya Kita Harus Sesuai Dengan Teori Genetika Yang Tepat Agar Ternak Kita Terarah Dan Menghasilkan Burung Burung Yang Cantik Tentunya Salam Pecinta Love Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Aku Ini Dan Ikuti Terus Video Video Semoga Kita Bisa Mencintai Sapa Dengan Tepat Dan Asik Salam